Oke Mas Purus, sebelum kita lanjut ke videonya Sengaja share info bahwa grup STS open lagi nih Grup STS Diskusi dan Rekomendasi Bulan Agustus 2024 Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini Ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus Dan untuk mengetahui apa itu STS Rekom Kita akan intip STS yang masih jalan saat ini Yaitu STS Juli, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya Nah ini guys ya, kita ada tiga menu guys ya Yaitu menu, uji nyali, dan swing Jadi teman-teman bisa pilih aja Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys Saham-saham besar, itu BRI, BNI, Pesab disini kita cuan Cyber cuan, BBTN cuan, ini swing Terus Excelnya juga swing juga cuan guys Jadi ada blue chip-blue chip yang profit hari ini Teman-teman di STS Rekomendasi Bulan Juli Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri Ini swingnya Dan masih ada empat yang belum profit teman-teman ya Jadi inilah guys Ya perform dari STS Swing ya hari ini Ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan Nah kalau kita lihat disini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran Mungkin 20-25 guys ya Sampai akhir bulan nanti bulan Juli Nah bagi teman-teman mau gabung STS Rekom Langsung cat saya aja guys ya Nanti akan kita langsung undang ke grup STS Rekomendasi Agustus Dan bisa langsung chatting-chatting aja Oke kita lanjut ke videonya teman-teman Saham yang namanya Laps Nah ini juga baru IPO guys Ini saya nggak enak nih saham Laps ini karena dia di pocok bawah nih Kalah sama Apa namanya Kode-kodenya si saham India guys Sampret kalau ini Nah di pocok bawah guys Nah ini Laps juga Arah-arah Terus dia setwish dan dia naik guys Untuk si Laps Nah ini harusnya Ah naik lagi nih Kalau seperti ini sih mungkin akan tembus pucoknya nih ya Disini di 2-1-2 guys Wah Wiro Sableng Wiro Sableng Ya Laps Targetnya Wiro Sableng nih besok guys untuk Laps ya Apakah bisa hari Senin ke Wiro Sableng Ya mungkin bisa mungkin nggak ya Tapi ya tetap belinya pakai MM Karena ini saham yang Juga belum lama di bursa gitu ya Kalau saham yang belum lama di bursa kayak gini Teman-teman tetap harus hati-hati Belinya pakai MM dan Porsinya kecil-kecil dulu aja Nah kalau udah 2-3-4 tahun di bursa Dan dia stabil harganya nggak pernah 50 Routine bagi dividend Nah kalau mau all in Kalau udah murah ya mongko gitu Kalau yang baru-baru gini teman-teman Main dikit-dikit aja dulu Kayak gitu guys ya Takutnya kena banting kayak IC gitu ya Nah ini Laps ada BQ yang masuk teman-teman Nah disini CP yang masuk di Sam Laps nih Nah ini Uwe-nya apa nih Uwe-nya Lotus Itu YJ Oh YJ jualan tipis guys si Laps ya Biasa guys seperti ini ya Biasa aja tuh YJ-nya kalau kita lihat dari awal Ipo Dia masih netpay kok Jadi Laps ini aman ya Mungkin lebih aman Laps daripada gunanya Nah targetnya kemana ya Ke 200-an lah Untuk si Laps guys Semoga aja besok bisa ya Hari Senin Bukan besok Besok mesi Minggu Oke lanjut Sam dari BSBK Oke BSBK Kita lihat Nah ini juga mantul guys ya Udah turun dalam gitu ya disini Nah sebenernya disini Trading juga kita cuan kok Hari ini hari tanggal 18 Juli tuh kita cuan Ya di Sam BSBK Karena dia naik turun Candlenya ya Nah ini menarik lagi Fallenya masih gede Masih rame Dan ini kayaknya ngindarin Uma Karena ternyata di BSBK Di tanggal 18 tuh Uma Teman-teman Terus makanya dia turun Nah jadi aman Jadi BSBK tuh aman guys Sampai ke harga 100 Nah kalau dia itu naik terus Sampai di atas 100 Baru suspend Harusnya kan seperti itu Karena Uma-nya kan di harga 96 Uma-nya di harga 94 Ini Uma-nya disini teman-teman Jadi selama masih di bawah 94 Berarti dia belum makan suspend Kayak gitu guys ya Harusnya guys Kalau kita lihat Apa namanya Kelakuan bursa efek kayak gitu Nah kita selama masih setwis Ya kita trading aja Nah kalau misalnya dia BSBK masih naik mulu Sampai di atas 100 Nah itu baru suspend Dan mungkin akan FCA guys Jadi harus hati-hati Nah BSBK ini naik terus Alasannya apa sih Nah alasannya ya Ini guys Tuh Saya dapet apa namanya Apa namanya Cerita-cerita nih ya Ini mungkin baru rumor gitu ya Katanya BSBK ini Laporan keuangan Kuartal 2-nya bakal bagus Ya bakal bagus Ini aja liat aja Di kuartal 1-nya juga bagus Dari yang 2023 itu 3M Sekarang 17 Naik banyak Nah katanya di Tahu di kuartal 2-nya bagus Makanya dia bangun Tuh Naik loh Nah ini Berita-berita guys Nah kalau emang bener ya Mungkin aja dia akan naik Emang ya harganya Masih masuk akal Untuk si BSBK nih Nah ini sih Bareng AG dan kakak Nah harusnya besok Masih bisa naik Untuk targetnya MMPI Sekitaran 75 lah Untuk si BK Eh BSBK Jadi Gausah ngarah Profit tinggi-tinggi ya Mungkin 3-4-5 persen Untuk taking profit aja dulu Oke lanjut Saham yang berikutnya Ini saham dari IMAX guys Indomobil Yang disini juga Seperti IMJS Ini sih udah naik tinggi Terus dia setwis Nah ini Masih anteng disini Saya kira ini yang coba Untuk break ke atas ya Kalau dia breaknya Targetnya KMA 200 Itu disekitaran 1420 Untuk si IMJS Nah disini IMJS IMAX IMAX guys Sorry ya Nah sini IMAX juga Valuasinya Lumayan murah Walaupun profitnya Dalam ya Ini Turunnya guys Indomobil Nah disini YP dan KK Juga yang masuk ya Nah baik teman IMAX IMAX Bisa ambil Di 1345 Untuk TP Nya maybe Di sekitaran Ya 1390 Sampai 1420 lah Tapi Lebih volatil IMJS Daripada IMAX Teman-teman Nah IMJS dan IMAX Ini kan hampir sama ya Kalau saya sih Biasanya lebih milih IMJS Daripada IMAX Tapi IMAX ini Lebih anteng gitu loh Style nya Jadi kalau teman-teman Oh gue pengen yang Nggak terlalu Apa namanya Gerakannya cepat-cepat gitu ya Pilih lah IMAX Kalau Saya sih lebih seneng Yang volatil Ya ini jadi IMJS Oke lanjut Sam yang terakhir Itu saham dari GTBO Teman-teman ya Lihat GTBO Garda 7 Buana Nah ini juga Nah besok harusnya Ini kayaknya Mau tembusin EMA 200 nih Untuk si GTBO Ya Sam-sam batubara Lagi naik ya Kemarin ya Nah sini XL Yang main di GTBO Eh valuasi GTBO Valuasi GTBO juga murah Teman-teman R nya 6 PBV nya 0,9 ROE nya 14% Ini urusan batubara Ini masih sangat murah GTBO teman-teman Jadi ya Masih enak lah Buat di trading Nah Kalau GTBO ini Teman-teman mau masuk Teman-teman harus pantau Dan belinya Jangan all in ya Karena GTBO ini Sering bentuk Ekor bawah Nah ini guys Ya Naik turun Naik kayak gitu Jadi mungkin bisa Cuan 2-3 kali nih Kalau trading di GTBO Jadi diperhatikan aja Teman-teman Untuk si GTBO Oke mungkin Mungkin aja mas Pada mas Sampai ketemu di video Berikutnya Sampai ketemu di video